Intro Hai Sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang gak santuy, santuyin aja Sob Drillbit Taylor merupakan sebuah film yang rilis tahun 2008 yang menceritakan tentang peralihan masa anak-anak memasuki remaja yang dialami oleh 3 orang sahabat yang masing-masing diperankan oleh Ned Hartley sebagai Wade Troy Gentile sebagai Wade Ryan dan David Dorpman sebagai Emmett Film ini juga dimainkan oleh Owen Wilson yang memerankan tokoh Drillbit Taylor dan sekaligus menjadi tokoh sentral dengan gaya khas komedinya Jadi bagaimana kisah di film ini? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya Cerita dimulai dengan memperlihatkan 2 orang sahabat yaitu Wade dan Ryan yang tengah berbicara di telepon untuk merencanakan hari pertama mereka masuk sekolah SMA Wade ini tinggal bersama dengan ayah tirinya yaitu Jim Nah di keluarga ini dia agak terasingkan kerap kali dia dipandang remeh oleh ayah tirinya itu Hal yang sama juga dilakukan oleh 2 adik tirinya yang kerap mengucilkan Wade dalam banyak hal Hanya ibu kandungnya saja yang sepertinya memang tulus memberikan perhatian padanya Sedangkan Ryan merupakan anak semata wayang yang tinggal bersama ibunya Ia selalu dimanjakan oleh ibunya ini dan mulai risih dengan perlakuan tersebut mengingat dirinya kini telah beranjak dewasa dan akan masuk ke SMA Diperlihatkan juga Drillbit yang tengah mandi di sebuah tempat pembilasan di area pantai Ya dia benar-benar mandi di sana tanpa selai kain pun di tubuhnya Dia mandi di ruangan terbuka ini dengan sangat santuy Dan itu telah menjadi rutinitasnya setiap pagi sebelum memulai aktivitas selanjutnya Dalam film ini Drillbit dikisahkan sebagai seorang mantan tentara Amerika yang kini menjadi gelandangan dan harus hidup di sebuah gubuk sederhana di taman kota tersebut Rutinitasnya setiap hari hanyalah mandi pagi lalu dilanjutkan dengan menjadi pengemis yang meminta belas kasih dari setiap pengendara yang melewati di jalan kota itu Sesekali dia juga berkumpul dengan sesama gelandangan di sana atau terkadang dia juga mencoba peruntungannya dengan membeli lotre di minimarket setempat dan diketahui bahwa ia memiliki keinginan besar untuk bisa pergi ke Kanada untuk memulai hidup baru di sana Kembali ke Wade dan Ryan di film ini dua sahabat itu digambarkan sebagai remaja yang konyol culun, ceroboh, dan memiliki perawakan yang unik Ryan yang bertubuh pendek dan gemuk sedangkan Wade justru memiliki postur tubuh yang tinggi dan kurus serta selalu mengenakan kacamata mirip seperti Harry Potter Karena keduanya akan bersekolah di SMA yang sama Maka mereka memutuskan untuk berangkat bersama Dan lucunya tanpa direncanakan keduanya justru tak sengaja mengenakan kemeja yang sama Mulai dari warna hingga motifnya Meski pada awalnya mereka sama-sama terkejut karena itu tidak pernah direncanakan sebelumnya Dan disini mereka tidak ingin mengenakan pakaian yang sama Karena menganggap itu akan merusak hari pertama sekolah mereka Namun pada akhirnya mereka tetap berangkat dengan mengenakan pakaian tersebut Dan seperti yang bisa ditebak sesampainya mereka di sekolah langsung saja keduanya menjadi pusat perhatian dari banyak siswa yang ada di sana Philkins yang diperankan oleh Alex Frost dan Ronnie yang diperankan oleh Joe Speck merupakan tokoh yang digambarkan sebagai tukang pelonco atau yang paling ditakuti di sekolah tersebut Keduanya yang merupakan senior di sana terlihat tengah membuli Emmett dengan memaksanya untuk masuk ke dalam salah satu loker di ruangan tersebut Wade dan Ryan yang tadinya tak ingin ikut campur dalam urusan itu justru harus terlibat di sana hanya karena Wade ingin mendapat perhatian dari semua siswa Si kurus berkacamata itu berusaha menghentikan tindakan pelonco yang dilakukan oleh seniornya Namun saat itu juga dirinya dan Ryan justru menjadi sasaran berikutnya Terlebih dengan kemeja mencolok bermotif sama yang mereka kenakan Alhasil Wade dan Ryan pun dipasangkan berdua dengan hanya satu kemeja saja Keduanya jadi terlihat sangat konyol Mereka juga menjadi bahan tawaan saat masuk ke kelas Di waktu yang sama Wade terkesima dengan seorang siswi bernama Brooke Perempuan berdarah Asia itulah yang sempat memberitahunya cara membuka loker di sekolah itu Wade yang merasa tertarik dengan sosok Brooke mencoba melakukan pendekatan dengannya Ia mendaftar semua kegiatan sekolah yang diikuti oleh siswi tersebut Sepulang sekolah Emmett yang merasa telah tertolong oleh Wade dan Ryan pun mendatangi mereka dan menyatakan rasa terima kasihnya Sembari menganggap jika mereka bertiga kini telah berteman Meski Ryan secara tegas tidak ingin ada Emmett dalam lingkaran pertemanannya Sialnya mereka yang selalu bertiga kemana-mana itu pun harus rela mendapat perlakuan kasar dari Philkins dan Ronnie Mulai dari aksi yang mengganggu ketiganya saat diwesi sekolah Melorotkan celana ketiga anak itu di lorong sekolah tepat dihadapan semua siswa lainnya Hingga melakukan kejar-kejaran yang hampir mengancam nyawa mereka sendiri Tapi anehnya baik Wade maupun Ryan justru selalu menyembunyikan apa yang telah mereka alami di sekolah dari keluarganya Wade, Ryan, dan Emmett sebetulnya juga tidak hanya pasrah dan tinggal diam saja Mereka juga sempat mengadukan perbuatan Philkins kepada kepala sekolah Namun kenyataannya kepala sekolah justru menganggap jika perpeluncuan seolah seperti hal yang wajar di masa SMA Bahkan ketika dihadapkan dengan Philkins pun tidak tercapai kata damai Malah diketahui bahwa Philkins merupakan keturunan Asia yang mana orang tuanya kini tengah tinggal di Hong Kong Perlakuan bully yang selalu mereka dapatkan hampir setiap harinya itu pun lama-kelamaan telah membuat mereka kesal Hingga pada akhirnya ketiganya memutuskan untuk mencari seorang bodyguard Tujuannya tentu saja agar ketiganya terhindar dari perlakuan bully dari Philkins dan Ronnie Di sisi lain Drillbit yang tengah kebingungan karena tidak memiliki uang dan selalu hidup susah justru mendapatkan perlakuan kurang mengenakan dari polisi setempat Gubuknya dihancurkan dan ia disuruh untuk mencari tempat lain karena dianggap telah mencemari pemandangan di taman tersebut Hasratnya untuk bisa pergi ke Kanada yang begitu besar pun semakin pupus Ketika mendapati lotre yang dibelinya justru tak bisa mendatangkan keajaiban untuk hidupnya Hingga pada akhirnya entah bagaimana ceritanya dia bisa tahu tentang iklan lowongan sebagai bodyguard yang dipasang oleh Wade dan kawan-kawan melalui internet Bertempat di sebuah kafe Wade, Ryan, dan Amit memulai pencarian bodyguard untuk mereka Sejumlah pria parubaya pun terlihat datang dan memulai pembicaraan dengan ketiganya Beberapa diantaranya ada yang menolak karena gengsi harus menjaga anak-anak dan juga ada yang merasa pekerjaan tersebut sangatlah konyol Hingga beberapa lagi menolak hanya karena upah yang tidak sesuai Sampai pada akhirnya datanglah Drillbit dengan begitu santuinya Dia mulai memperkenalkan dirinya yang pernah bekerja sebagai tentara Hingga membuat bualan seolah-olah dia pernah menjalani misi khusus melindungi toko-toko penting dunia Karena upah yang dimiliki ketiga sahabat itu sangatlah terbatas sementara Drillbit juga tengah dirundung dengan masalah keuangan maka tercapailah kesepakatan diantara mereka 387 USD per minggu menjadi upah yang diminta oleh Drillbit yang langsung diiakan oleh ketiga remaja itu meski sempat terlihat jika Ryan kurang begitu setuju karena masih meragukan keaslian dari apa yang dikatakan Drillbit tadi Setelah itu mereka berempat pun mendatangi rumah Wade dan di sana Drillbit mulai memperlihatkan gelagat yang aneh seolah telah menjadi instingnya Barang-barang yang dinilai berharga pun diangkutnya menggunakan karung dengan berdali bahwa itu semua akan digunakannya dalam misi perlindungan Drillbit dengan barang-barang berharga yang didapat dari rumah Wade tadi dia pun pergi bersama temannya yaitu Donnie dia membawa barang itu ke sebuah pegadaian dan menjualnya di sana Di hari pertamanya bekerja Drillbit menemui ketiga remaja itu di sekolahnya sembari menerima kekurangan pembayaran dari yang dijanjikan sebelumnya Lalu ketiganya menunjukkan siapa sosok yang selama ini selalu mengancam kehidupan mereka di sekolah Dengan berlagak layaknya seorang jagoan Drillbit pun menghampiri Vilkins dan Ronnie Namun ternyata yang dilakukannya justru sebatas menyapa kedua remaja itu tanpa melakukan aksi apapun Meski sempat disalahkan karena ia tak membalas perlakuan Vilkins Namun lagi-lagi ketiga remaja culun itu kembali sukses dibohongi oleh Drillbit dengan semua bualannya Di taman kota ketiga remaja itu mulai berlatih teknik pertahanan diri dengan arahan Drillbit yang pada dasarnya itu hanyalah sebuah kebohongan saja Ini terlihat dari gerakan yang tidak beraturan dan sama sekali tidak menunjukkan adanya seni bela diri di sana Di rumah Wade Drillbit juga membual dengan menyebut jika adegan-adegan di film yang tengah mereka tonton itu merupakan teknik pertahanan diri Nah kemudian saat Drillbit menghitung uang yang didapatnya dari anak-anak culun itu Donnie yang merupakan sesama gelandangan dan memiliki sifat picik justru mulai mempengaruhi pikiran Drillbit dengan merencanakan sebuah aksi perampokan di rumah Wade Di sekolah ketiga sahabat itu tengah berjalan di halaman dan melihat ada Philkins dan gerombolan senior lainnya di depan salah satu ruangan Nampak Ronnie yang sedang melakukan beatbox dan Philkins yang menjadi rapper di sana Seketika itu juga muncul ide dari Wade agar Ryan berani tampil dengan menunjukkan skill rapnya yang selama ini ia miliki Meski awalnya menolak namun remaja bertubuh gemuk itu pun akhirnya menghampiri gerombolan Philkins dan mulai menunjukkan kebolehannya di hadapan semua siswa senior tersebut Ia sukses mencuri perhatian semua siswa dan memenangkan rap battle melawan Philkins Seolah tak terima dengan kekalahannya Philkins dan Ronnie menghadang ketiga remaja culun itu di sebuah tangga Wade yang mencoba mempraktekan teknik bela diri yang didapat dari adegan film justru harus mendapatkan bogem mentah dari Philkins dan membuat mukanya menjadi lebam dengan hidung yang berdarah Setelah apa yang terjadi Drillbit seolah terkejut dan kembali berdali dengan semua omong kosongnya sehingga membuat mereka kembali percaya dengan Drillbit Nah pada akhirnya semua menyadari bahwa Drillbit harus mendapat akses penuh di sekolah agar mereka bertiga bisa dilindungi sepenuhnya dari ancaman Philkins Alhasil rencana pun dimulai dengan merubah penampilan Drillbit dari sebelumnya yang terlihat begitu lusuh menjadi seorang pria paruh bayah yang rapi dan terlihat elegan Setibanya di lorong sekolah langkah mereka sempat terhenti oleh kepala sekolah Namun beruntungnya Drillbit yang berpakaian sebar rapi dan membawa berkas yang sebetulnya berisi gambaran peta sekolah justru dikira guru baru oleh kepala sekolah ini Ia pun langsung disuruh ke ruangan guru untuk mendapat tugas mengajar dan pengarahan dari petugas lainnya Nah di ruangan guru gelandangan berpakaian rapi itu pun bertemu dengan seorang wanita bernama Lisa Lisa ini mengajar kelas bahasa inggris di sana dan mereka pun melakukan obrolan hangat di sofa ini Di sana Drillbit memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Ilbit dan entah mengapa keduanya seolah menunjukkan rasa ketertarikan satu sama lain Nah sejak kedatangan Drillbit sebagai guru baru di sana suasana sekolah jadi lebih menyenangkan dan ketiga remaja culun itu pun tak lagi terganggu oleh Vilkins Justru sebaliknya Vilkins dan Ronilla yang kerap mendapatkan perlakuan menyebalkan dari Drillbit Tak hanya itu Drillbit juga jadi lebih sering berduaan dengan Lisa di ruang kosong Sementara Wade jadi lebih percaya diri dalam mendekati Brooke yang disukainya selama ini Sempat ada momen yang sedikit menyentuh di sini Tepatnya saat Wade datang tiba-tiba ke gubuk Drillbit dan mengucapkan terima kasih padanya Sembari memberikan kenang-kenangan berupa foto selfie mereka berempat dalam bingkai kecil Hal itu pun nampaknya telah mengoyak perasaan Drillbit dan menghilangkan semua rencana busuknya yang salah satunya adalah akan merampok rumah Wade Bahkan Drillbit juga sempat akan mengungkapkan kebenaran tentang jati dirinya kepada Lisa saat mereka berkencan di malam tersebut Namun terpaksa harus dibatalkan karena Drillbit merasa itu bukanlah saat yang tepat untuk berterus terang Momen indah dan menyenangkan itu pun mulai sirnah ketika Ronnie yang sedang berangkat sekolah bersama ibunya memergoki Drillbit yang tengah mandi di tempat biasanya Dari sini juga ia tahu siapa sebenarnya sosok guru baru di sekolahnya itu Sesampainya di sekolah Ronnie pun memberitahu tentang kebenaran tersebut pada Philkins Dan kini mereka tak lagi memiliki rasa takut apalagi hormat pada guru barunya itu Drillbit yang mencoba melerai keributan yang akan dibuat Philkins pun harus mendapat bogem mentah dari remaja nangkal itu hingga mengakibatkan hidungnya menjadi berdarah Dari sinilah dengan cepat kebenaran terungkap Tiga remaja culun yang merasa telah dibohongi itu pun kini memecat Drillbit Dan diperparah lagi dengan kondisi rumah Wade yang berantakan karena beberapa teman Drillbit yang sesama gelandangan diketahui tengah merampok isi rumahnya Meski sempat melakukan pembelaan namun pada akhirnya Drillbit harus menerima pukulan dari temannya itu Dan akhirnya ia mengakui semua kebohongan tersebut kepada mereka bertiga Di sini Drillbit menyesali perbuatannya sambil meratapi nasibnya di gubuk tempatnya tinggal Di sisi lain Donnie yang akan menjual semua hasil rampokannya justru dihentikan oleh Drillbit yang kini telah menyadari kesalahannya ia merebut truk yang membawa semua barang hasil rampokan itu dan mengembalikannya ke rumah Wade malam itu juga Seolah keberuntungan telah berpihak pada Drillbit ketika ia menyadari semua kesalahannya dan ingin merubah hidupnya Saat itu juga ia mendapat hadiah lotre yang selama ini telah ia nantikan Sementara itu Wade memberanikan diri untuk bisa duduk dan mengobrol dengan Brooke Namun di sini mereka harus terganggu oleh kelakuan Wilkins Keributan pun sempat terpicu Namun pada akhirnya keduanya sepakat untuk melakukan pertarungan satu lawan satu di rumah Wilkins Kemudian persahabatan ketiga remaja culun itu pun retak ketika Emmett memutuskan untuk tidak lagi berteman dengan Wade dan Ryan karena menganggap jika aksinya di malam nanti hanya akan menjadi momen bunuh diri baginya Singkat cerita Wade dan Ryan dengan pakaian yang sama mereka pun tiba di rumah Wilkins Tanpa menunggu lama kedua remaja culun itu langsung menghampiri Wilkins yang tengah ngobrol santui bersama teman-temannya Perkelahian pun dimulai hingga sampai ke halaman samping di rumah Wilkins Wilkins yang tadinya melawan kedua remaja culun itu sendirian kini dibantu oleh Ronnie yang menghadapi Ryan sedangkan Wilkins berhadapan dengan Wade perbedaan ukuran tubuh jelas membuat Wade sempat terkapar oleh beberapa pukulan dari Wilkins namun secara mengejutkan dengan begitu santui datanglah Emmett dengan pakaian yang sama dia pun langsung memegangi kaki Wilkins meski pada akhirnya dia tak bisa berbuat banyak dalam perkelahian tersebut begitu datang eh dia pun langsung terkapar hingga akhirnya datanglah Drillbit meski pada awalnya ia terkena berapa kali pukulan dari Wilkins tanpa memberi perlawanan berarti namun ketika ia mengetahui bahwa remaja nakal itu telah berusia 18 tahun secara mengejutkan ia mulai memberi perlawanan hingga Wilkins tak berdaya dalam kericuhan tersebut datanglah rombongan polisi yang akan mengamankan keributan di sana Wilkins yang tidak terima karena merasa dipermalukan dia pun melempar samurai ke arah tiga remaja culun tadi namun dihadang oleh Drillbit yang menangkap samurai tersebut alhasil salah satu jari Drillbit harus putus dan ia pun turut dibawa ke kantor polisi nah disini dengan keberaniannya tadi Wade pun mendapatkan cinta dari Brooke wanita yang selama ini dia sukai sementara itu Drillbit pun akhirnya harus menjalani hukuman penjara meski hanya berlangsung selama tiga minggu saja sedangkan Wilkins dideportasi ke negara asalnya dan harus menjalani hidup bersama orang tuanya di Hongkong disini dia pun kena keplak oleh ayahnya di hari bebasnya Drillbit pun keluar dari tahanan dengan disambut oleh Lisa dan ketiga remaja culun itu mereka saling berpelukan bersamaan dengan tertangkapnya Donnie oleh pihak kepolisian akhirnya di sekolah ketiga remaja culun itu bebas melakukan aktivitas mereka tidak ada lagi yang mengganggu mereka si bangke Wilkins telah pergi dari sekolah ini dan kini Drillbit telah memiliki pekerjaan tetap sebagai guru di sekolah ini sekarang dia tidak lagi menjadi gelandangan dan film pun berakhir dengan begitu santuy nah itulah alur cerita dari film Drillbit Taylor jika kalian ada request untuk alur cerita berikutnya jangan sungkan untuk request di kolom komentar ya terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa pada video selanjutnya yuk ii banget ya ii banget